Intro Halo Mbak, selamat pagi Selamat pagi Iya, 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 lagi sibuk gak ini? Lagi di agensi, Cek Di agensi? PNH CP Sampean? Loh, aku loh Cek, ya Allah Gak tau aku katanya harus lapor ke labor Sudah lapor belum? Udah kemarin, Cek Hasilnya bagaimana? Ceritanya bagaimana ini? Sampai kejadiannya seperti ini Ceritain dari awal ya, Cek, ya Allah Siap, monggo Kejadiannya tanggal 29 Malam, malam hari, jam 12 Aku, kan di Yunlong itu kan rumahnya rumah kayak Banglo gitu loh, Cek Iya, terus? Tingkat 4 Aku disuruh sama anaknya nenek yang nomor 1, Sir Disuruh ngambil air dari lantai Kan di lantai 4 itu, di atas itu kayak ada keran gitu loh, Cek Keran air itu Suruh ambil air di lantai 4 Saya ngurut, ngambil air di lantai 4 gitu kan Nah, pas mau turun itu, aku kepleset, Cek Harusnya kan aku turunnya tuh beraturan gitu loh Ya Pas itu aku turunnya itu kayak ngepleset ke apa ya Kayak tangganya itu yang nomor 3 aku itu nyanindaknya itu Jadi, kepleset lah air jatuh gitu loh Tumpah gitu loh, Cek Terus, pas tumpah harusnya kan majikan tuh nanyain gitu Kenapa gitu kan? Apa nolongin? Apa gimana? Itu reaksinya tuh malah sebaliknya Dia emosi, marah Terus, pokoknya marah banget itu pas kayak gitu tuh Terus, aku suruh turun Turun kamu, katanya Turun, aku elapin turun kan yang basah itu loh, Cek Aku elapin air itu yang basah itu Turun, katanya Terus, aku turun gitu kan Aku cuma bisa ngomong maaf gitu Soalnya, aku juga, Cek, baru 5 bulan jalan 6 kan, Cek Mau selesai potongan gitu kan Berarti, semen ini baru pertama kali di Hongkong? Iya, pertama kali di Hongkong Ek mana? Sebelumnya di mana? Ek Taiwan 6 tahun Ek Singapura 2 tahun Oke Nah, pas Abis dari Singapura, aku pengen nyoba di Hongkong Gitu, pengen kerja di Hongkong Kayak gitu loh, Cek Iya, terus? Pas itu, aku dimarah-marahin, Cek Katanya, kamu tuh katanya stres Katanya, kamu tuh gila Katanya, kamu tuh udah rusak Aku diem aja, Cek Pakai bahasa apa itu? Mandarin atau Inggris? Pakai bahasa apa? Iya, Cek Pakai bahasa Inggris Marahnya pakai bahasa Inggris Kadang pakai bahasa Mandarin tuh Dia agak gak ngerti gitu Sedikit gitu yang artinya, Cek Jadi, sehari-hari itu Cuma pakai bahasa Inggris Oke, terus? Terus katanya, kamu jangan kerja disini Kamu keluar dari sini Aku diem, Cek Diem aja disitu tuh Pas dimarah-marahin Digoblo-goblo gitu Pokoknya dicaci mati lah Aku diem aja, Cek Aku cuma bilang Maaf, Sir Aku gak sengaja gitu kan Soalnya itu kan posisi udah malam, Cek Udah lelah banget gitu kan Setengah dua belas gitu Harus ngepelap di lantai tiga gitu kan Pas kayak gitu Aku suruh keluar Aku diem aja Terus dianya marah Ngamuk Gebrak itu tuh yang Kayak Apa sih, Cek Kayak pegangan tangga itu kan Kayak besi gitu kan Dia ngegebrak itu Terus pas itu aku kaget kan Maaf, aku ngomong gitu kan Aku masih pengen kerja disini, Sir Aku ngomong kayak gitu Tidak, gak bisa katanya Kamu harus keluar dari rumah sini Kamu gak bisa kerja disini Apa-apa kamu tuh gak bisa katanya Yang namanya masih ada adaptasi kan, Cek Aku juga gitu kan Terus kata dianya Enggak, gak bisa katanya Kamu gak bisa kerja disini lagi katanya Itu cuma sepele masalahnya Numpahin air satu ember itu Sedangkan aku juga gak sengaja kan Cek jatuh gitu kan Gak sengaja Masa ini aku juga sengaja nyiramin Air ke bawah gitu kan Pas kayak gitu Aku disuruh keluar Jam berapa itu? Keluar dari pintu gitu kan Keluar kamu katanya Pas pintu masuk itu kan Pas keluarnya itu ada gerbangnya loh Cek Ada gerbang kayak tertutup gitu Pintu gerbang tertutup gitu Pas kayak gitu Aku diem di depan pintu yang mau masuk itu Bukan di luar gerbangnya Bukan di tempat Apa sih Kayak pintu masuknya itu Aku diem aja disitu Cek Nah Majikan yang marahin aku itu Naiklah ke lantai dua Ngambil baju-baju saya Dilemparlah baju-baju saya ke saya itu Di luar itu Aku diem disitu Jam berapa? Jam berapa kekerdiannya? Dilemparin Jam 12.30 Jam 12.30 Ohnya setengah satu lah Cek Oke Terus? Iya Terus Sedangkan posisi HP saya itu Lagi gak megang HP Soalnya kerja saya tuh Cek Gak boleh pegang HP Sampai selesai istirahat Jam setengah Kadang jam setengah satu istirahat Kadang jam satu istirahat Kadang jam setengah dua Cek Terus Selama itu aku gak megang HP Cek Ya maksudnya selama kerja itu Gak pegang HP Pas kayak gitu Aku Dibuangin kan baju-baju aku di luar gitu kan Sama dia Di luar pintu masuknya itu Bukan di luar gerbangnya loh Cek Di luar pintu masuknya itu Pas kayak gitu aku bilang Sorry Aku mau ngambil HP gitu kan HP aku di lantai dua Soalnya kameraku sama nenek itu di lantai dua Cek Terus Pas kayak gitu Oke lah Kamu ambil HP kamu katanya Terus kamu cepetan keluar lagi Jangan di Jangan di sini Jangan di dalam Ini rumah saya Bukan rumah nenek Kayak gitu Oke aku ngerti ini rumah kamu Dalam hati Tapi aku gak ngomong Cek Gak ngomong sama sekali aku Karena posisi aku juga Ibaratnya bawahannya dia gitu kan Aku juga Pengalaman kerja gitu Maksudnya Ngerhargain Kalau dia marah-marah gitu kan Terus pas kayak gitu Aku turun lagi Di luar lah Terus aku Dia mungkin berpikirnya gini Cek Aku ngambil HP mungkin dia mau Mau rekam apa gimana Mungkin ya orang sini gak tau Aku juga Pas kayak gitu dia dipunci lagi Dia masuk lah ke dalam Pintu masuknya itu dikunci Cek Jadi aku di luar Di luar pintu masuk itu Tapi masih di dalam gerbang Kan gerbangnya kan ada kuncinya Dia yang megang kuncinya Cek Jadi aku keluar gak bisa Masuk gak bisa gitu Di tengah-tengah balkon gitu loh Cek Aku tidur disitu Tidur disitu? Iya Jam 2 Jam 2 itu HP aku logit Aku juga posisi Aku baru disitu Gak tau alamat itu Soalnya pas di Apa sih Kayak di kontrak kerja itu Aku 4 bulan Aku 4 bulan Di maonsan sama nenek Aku kan Aku kan jobnya jaga nenek loh Cek Terus pas 4 bulan Selama 4 bulan itu Aku di maonsan sama nenek Nah pas 4 bulan di maonsan Rumah yang di maonsannya itu Dijual Cek Karena katanya Beli obat nenek itu mahal Bayar kamu juga mahal Jadi nenek masih banyak Apa sih Membutuhkan uang banyak gitu Jadi rumah yang di maonsannya itu Apartmentnya dijual Nah kita pindah Aku sama nenek pindah Di Yulong Di Plum Spring itu loh Cek Satu rumah sama anaknya Satu rumah sama anaknya Yang anaknya itu yang Laki-laki Sama menantunya Sama cucunya Umur 28 tahun Cowok Jadi kita itu Serumah berlima sekarang Oke Terus habis itu Sampean keluarnya jam berapa Keluar dari majikan Ya Cek Keluar dari rumah majikan Kan sampean diusir Terus kejadiannya Terus sampean Positif keluar majikanya kapan Tanggal apa Tanggal berapa Tanggal 30 Eh tanggal 29 Pagi Cek Oh paginya Paginya suruh keluar Oke Paginya suruh keluar Jadi pas jam 2 itu Hp aku lobet Aku Cek Aku telpon Aku telpon Agent gitu kan Tapi gak ada yang ngangkat Aku cuma Punya nomernya Ya itulah ya Terus pas kayak gitu Aku telpon Gak ada yang ngangkat Jadi aku telpon Pihak PT Cek Suruh hubungin Suruh hubungin Agent gitu Bahwa aku tuh disini tuh Posisi aku kayak gini Bantu aku gitu Aku harus kayak gimana Gitu kan Jalan satu-satunya kan Hanya agent Cek Siap Ada respon gak Dari PT Dari PT ada respon Ada Cek Ada respon Terus kata dia Kamu dateng aja Ke boarding Ke boardingnya Jadi ke boarding agent Terus Pas posisi itu kan Malam Cek Bis itu gak ada Di pas daerah situ tuh Terus Bis gak ada Taksi juga gak ada Sedangkan posisi saya Gak pegang uang Cek Terus Aku harus minta tolong Ke siapa Gitu kan Aku bingung Cek Pas itu pas Mau telpon temen aku Yang satu Komplek sama majikan aku itu Kan Aku cuman punya Kontak Yang disitu Yang satu komplek Terus kayak gitu HP aku lobet Cek HP aku lobet Pas di Balkon itu kan ada Pas colokan Kayak colokan kipas Kayak gitu loh Cek Aku ngecas HP disitu dulu Jam setengah Jam dua tuh Pas jam dua Aku ketiduran Cek Sambil nunggu HP penuh Gitu kan Tidur aku disitu Cek Pas balkon itu yang Yang Apa sih Majikan Ngebuang-buang baju aku tuh Aku tidur disitu Sampai Jam lima Cek Aku ketiduran disitu tuh Dari jam dua Sampai jam lima Terus Majikan yang ngusir aku tuh Jam lima Bangun gitu Maksudnya turun Buka pintu masuknya itu loh Buka pintu Dia ngerokok Cuman aku Cuman bilang Good morning sir Tapi dia gak ngejawab Cek Diam aja Diam aja dia tuh Terus ngebuka pintu gerbang Sama kuncinya Pintu gerbangnya tuh dibuka Sama kuncinya itu Dengar gak Cek? Terus pas gitu Dibukakan pintu gerbangnya itu Sama dia Terus kuncinya tuh Gak dicopot sama dia Sengaja digantungin gitu loh Cek Pas kayak gitu Diam aja dia Aku ngomong selamat pagi Gak jawab dia Diam aja Sambil mukanya Kayak muka marah Kesel kayak gitu loh Tapi aku diam aja disitu Diam aja nyumbu Siapa tau gitu Aku berharapnya Siapa tau dia Udah kamu masuk kerja Gitu kan Aku berharapnya gitu loh Cek Dunggu sampai pagi Pas kayak gitu Jam 5 lewat 13 menit Apa berapa ya Dia masuk lagi Ke Apa sih namanya Dalam Rumahnya dia Terus dikunci lagi Itu pintu Yang pintu masuknya itu loh Cek Jadi aku Jadi aku mau masuk lagi gak bisa Gitu Terus Nah pas kayak gitu Kata Cek-Cek yang aku kabarin Yang satu komplek itu Cek Cek Yang satu komplek itu Cek katanya Kamu masih disitu Aku masih di luar Aku gak boleh masuk Kataku gitu Tapi pintu gerbangnya dia buka Terus kata si Cek-Cek Mungkin dia Ngusir kamu secara halus Tanpa bicara Katanya gitu Kamu semalaman disitu Katanya Aku berharapnya dia bisa Ngebuka pintu aku Aku pengen kerja lagi Gitu Kayak gitu loh Cek Terus Sampai itu Gak ngebuka-bukain Terus kata Pihak kata Udah kamu ke Itu aja Ke Boarding Boarding yang Agent aja Katanya Terus gimana Soalnya Ternyata kayak gitu Pas itu Aku diantar lah Karena aku kan Cek Baru pindah dari situ Waktu 6 April itu Baru pindah di Yulong Aku gak tau Kan alamat Keluar dari situ Harus naik apa Naik apa Jadi dianterin lah Sama si Cek-Cek Yang ngabarin aku Itu loh Cek Yang satu Komplek itu Iya Yang satu komplek itu Terus kata yang satu Kompleknya itu Ayu Cek Aku kebetulan Hari Sabtu libur Katanya Aku anterin kamu Ke notoin Katanya gitu Jadi dianter lah Aku dianter Ke boarding sini Ke agent Terus aku datang Katanya Ya pokoknya Ngejelasin gitu Permasalahnya Kayak gimana Kok bisa Majikan kamu Malam-malam Katanya gitu kan Pas kayak gitu Ya gak tau Aku berharapnya Aku berharapnya Masih disuruh kerja Disitu loh Cek Walaupun Majikan setiap hari Marah-marahin Itu udah resiko Saya juga Mungkin Masih adaptasi Aku masih memaklumi Kan Cek Aku juga pengalaman Kerja juga kan Terus Kelanjutannya Sampai dibawa ke labor Kemarin itu Laporannya apa? Seperti apa Laporannya? Laporannya tuh Cek Majikan tuh Gak mau ngasih Uang Kayak dia kan Secara Secara Apa ya Cek? Pemutusan kontrak Secara tiba-tiba Ketis kontrak kan Ya gak mau ngasih uang Satu bulan lagi Harusnya ngasih uang Gaji saya satu bulan Katanya gitu kan Terus ya Interminitan Terus uang Tiket Katanya gitu ya Cek Ya betul Kan aku kan baru Baru datang dari Hong Kong Gak ngerti gitu kan Dia gak ngasih apapun Sama saya Cek Oke Gak ngasih Sedikit pun gak ngasih Oke Berarti sudah lapor ke labor Iya Pasal izinnya Harus lapor ke labor Ada pendampingan Soalnya ngajikan kamu Gak mau ngasih hak-hak kamu Waktu ngisi Didampingi sama siapa? Aku sendiri Cek Ke labor kemarin Cek di Tune Moon Sendiri? Iya Sendirian loh Cek Sampai lapornya bagaimana? Bentuk bahasa Inggris Mandarin? Bahasa Inggris Cek Bahasa Inggris Sampai bilang Kejadian story-nya Terus sama Gak dikasih tiket Gak dikasih gaji Gak dikasih uang Kemutusan kontrak gitu ya? Iya Iya Cek Gak dikasih Tanggapan labor bagaimana? Misalkan itu segini Segini gitu kan Tanggapan labor bagaimana? Kata labor Nanti tunggu Kamu gajiannya tanggal berapa? Biasanya Tanggal 11 Aku omong gitu kan Biasanya aku gajian tanggal 11 Terus Nanti Nanti misal tanggal 11 Majikan kamu Nunggu ngasih hak-hak kamu juga Kita Apa Face to face Kita ketemu sama majikan gitu Kayak apa sih Cek? Kayak Mediasi Sip yang Iya Sip yang apa gimana? Mediasi Mediasi Dipertemukan Itu gimana Cek? Gak apa-apa Gak apa-apa Sampai gak usah takut Sampai sekarang Posisi sudah dilabor Itu sudah benar Udah ada Yang penting Kalau sampaian Kalau sampaian Ibaratnya kan gak salah Posinya kan Emang benar diusir Kayak gitu kan Iya Dan nanti Kalau majikan Bersilat lidah Bilang kalau sampaian Yang kabur Kayak gitu Nah ini ada buktinya Aku WA Sama Pihak PT Kayak gitu kan Kela diusir Kayak gitu kan Pokoknya Sampai harus Membuktikan bahwa Sampai benar-benar Diusir sama majikan Majikan tidak mau Menerima sampaian Kayak gitu Nanti majikan yang Kalau Kalau sudah sampai Sudah ditangani sama lebor Sampai udah benar Kayak gitu Oh gitu ya Cek Iya Aku tuh Kata si pihak Ejennya tuh katanya Aku Aku percaya banget Sama kamu Cuman Majikan ini katanya Pengen memfitnah kamu Kamu yang harus Bayar dia Satu bulan gaji kamu Sedangkan gaji Apa aja Dia gak ngebayar Aku ngebayar dia Pakai apa Ya kamu gak salah kok Kok gak tanya gitu Dia gak yang harus Membayar Pokoknya Sampai harus Harus benar ya Sampai harus tahu Dengan ejen Dengan majikan Kayak gitu ya Sampai harus punya hak Yaitu Satu Satu bulan gaji Majikan harus Ganti rugi uang Satu bulan gaji Kesampaian Itu uang sampaian ya Kayak gitu Satu Yang kedua Sampai harus ada tiket Satu jalan pulang ke Indonesia Terus yang ketiga Sampai tetap dapat gaji Selama Sampai bekerja Sampai gajian Biasanya tanggal 11 Jadi nanti Sampai dapat gaji Itungannya dari tanggal 12 Sampai tanggal 29 Karena tanggal 30 Tadi kan Sampai kerja Kayak gitu ya Itu yang Sampai harus dapat Nantinya ya Entah itu majikan bilang apa Ejen bilang apa Kayak gitu Karena Sampai ini Ditangani sama labor Itu udah benar Nanti hitung-hitungannya Kan udah dikasih tahu tau Hitung-hitungannya sama labor Berapa-berapanya Udah cek Udah kan Sampai harus mendapatkan itu ya mbak ya Sampai harus mendapatkan itu Jadi Sampai gak usah takut Disini Sampai gak salah Kayak gitu Ya mudah-mudahan Kedepannya Sampai Sampai dapat majikan yang jauh lebih baik Kayak gitu Karena Sampai orang baik Sampai kan lihatnya bekerja Ini adalah perjuangan awal Perjuangan awal Gak apa-apa Jangan menyerah Jangan menyerah Karena kan ini perjuangan awal Kayak gitu loh Siapapun teman-teman yang Mungkin udah puluhan tahun di Hongkong Pernah mengalami hal yang sama Karena Sampai sekarang ini kan Baru pertama kali di Hongkong Dan belum begitu Banyak pengetahuan tentang Aturan Aturan kerja di Hongkong Bagaimana dan bagaimana Seharusnya Kurang sedikitnya Sampai itu Waktu sampean Kejadian itu Diosir sama majikan Ini dan itu Seharusnya sampe Satu telepon agent Mungkin karena Keadaan udah malam ya Mungkin agent Waktunya usir rahat Telepon polisi Kayak gitu Biar ada saksi Bukti Kalau udah ada polisi Itu udah akurat banget Majikan gak akan bisa mengelak Kejadian seperti itu Tapi gak apa-apa Ini buat Ini buat pengalaman aja Teman-teman yang lain Karena Sampai juga masih baru Mungkin Nyalinya juga Belum begitu Berani Dan agak sedikit Takut Tapi gak apa-apa Tapi proses sampean Sudah benar Sampean Ibaratnya kan Berusaha Untuk Nyerima Legowo Walaupun dimarah-marah Tidur di balkon Sampai pagi Kayak gitu Ya gak apa-apa Ini perjuangan awal mbak ya Samen harus semangat Samen harus kuat Pokoknya Ya Allah doain ya Cik Mau dapat majikan Yang lebih baik lagi Ya Allah Siap-siap Aku yakin dan percaya Samen pasti dapat majikan Yang jauh lebih baik Kayak gitu Amin Amin Ya Allah Ya Cik Pokoknya semangat selalu loh mbak ya Keluarga Bapak WA ya Iya Makasih ya Cik Ya Allah Makasih Cik Kalau aku longgar Nanti kita ketemu Kita makan yang enak Kayak gitu ya Biar sampe Amin Cik Cik dimana sekarang Cik Saya di kos WB Tapi saya posisi lagi kerja Kayak gitu Nanti Tak tanya bojoku Kalau longgar-longgar Besok atau kapan Kayak gitu Atau jadwal ketemu Kita makan Kayak gitu ya Iya Cik Iya Cik Makasih banyak ya Cik Semangat lah ya Oke Semangat Jangan pernah Kutus asa ya Makasih Cik Yuk Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman ya Teman-teman yang Niat yang saya nyambut gaya Tapi pas ketemu Dapat majikan yang kurang pas Kurang Gimana ya Kurang menghargai Bantunya Kayak gitu Ya gak apa-apa Ini perjuangan awal Saya yakin dan percaya Pasti Proses awalnya Seperti ini Kedepannya Pasti dapat Jauh yang lebih baik Yang penting Jangan pernah putus asa Jangan menyerah Tangan-tangan Tuhan Pasti banyak Memberi uluran tangan Dan memberi Jalunya yang terbaik Kayak gitu Soalnya sudah mendengarkan Mudah-mudahan teman-teman semuanya Dijauhkan dengan Majikan-majikan yang gak baik Terus Diberi kelanjaran rezeki Kerasan Betah Nah Hongkong Nyambut gaeh Terus Duitnya bisa Ngumpul Kayak gitu ya Soalnya sudah mendengarkan Dan see you to the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax